Oh gari-gari mp seperti biasa sebelum kanjutnya dan videonya boleh dong gua minta kalian pencet tombol like semua pencet tombol subrek dan satu orang satu komen-komen apa aja Bang apa aja kita debat di kolom komentar Oh cak Oke adik-adik kali ini Bang Diraus happy tank akan menjadi orang dari masa depan karena pemikirannya selalu maju ke depan 10 detik jadi Bang Dirao kalau soal prediksi-prediksi Israel selalu tepat sasaran hampir 99,3 persen tepat sasaran dan sekitar 0,7 persennya meleset Bang ya oke kali ini kita akan memprediksi siapa yang akan menjadi dicampion dia akan menjadi juara di M5 Mobile Legends Bang Bang World Championship 2020 Tilo adik-adik tapi kali ini gua memprediksinya tidak asal-asalan adik-adik gua memprediksinya sesuai dengan performa tim-tim yang bermain selama di babak fase grup dan performa tim-tim yang lolos ke babak playoff jadi Bang Dirao enggak asal prediksi kocak Bang Dirao itu selalu punya data dan Bang Dirao sudah layak dijeluki sebagai analistik yang aja gigi gaming adik-adik Oke adik-adik kali ini kita akan mulai dari klasemennya dulu ya adik-adik kita lihat dulu kelasemen akhir M5 Mobile Legends BMP World Championship 2023 Hai menurut data statistik disini Onyx Sprout asal Indonesia dan AP brand asal Filipin kedua tim ini meraih perolehan yang sangat maksimal yaitu di tiga pertandingan terakhirnya di babak fase grup mereka meraih tiga kali kemenangan dan tidak mengalami kekalahan satupun berarti mereka selalu menang dengan skor dua jendol dua jendol dua jendol kelas Hai menurut seluruh penonton ya guys ya dan seluruh para dukun-dukun cabul disana bahwa Onyx Sprout dan AP brand kedua tim inilah yang akan melaju ke babak Grand Final tapi menurut Bang Dirau ini tidak akan mungkin kenapa Bang karena prediksi gua selalu paling depan adik-adik Bang cepat Bang gua udah muak lihatmu kalau cepetan nggak usah banyak bacot nggak usah ngomong alir ngidul kulon wetan Oke adik-adik langsung saja kita gaskin ke prediksi the the champion M5 World Championship 2020 tilu sekitar Oke adik-adik ini dia prediksi by Bang Dirauh Sabiteng si paling dari masa depan siapa yang disini enggak setuju dengan prediksi gua kita debat di kolom komentar dan siapa juga disini yang punya prediksi sendiri dan punya prediksi sang juara kita sendiri kita debat di kolom komentar Cang Oke adik-adik ini dia prediksi by Dirauh Sabiteng ini prediksinya bukan asal-asalan ini prediksinya sesuai dengan data analistik performa tim-tim yang bertanding selama babak grup steg jadi gua prediksinya enggak salah-salah anko cang Hai blacklist the champion M5 World Championship 2023 kita langsung bahas di babak knockout di hari yang pertama nanti ya guys ya yaitu akan dimulai pada hari besok hari Sabtu yaitu Fireflux akan berhadapan dengan Deus full di di sini Fireflux akan meraih kemenangan dan skor 32 the full akan turun ke lower bracket karena semua tim yang berada dan yang berada lolos ke babak playoff itu semuanya di upper bracket walaupun kalah di babak playoff di hari yang pertama mereka masih punyai nyawa satu lagi di bracket selanjutnya ada Onyx akan berhadapan dengan blacklist Onyx sepertinya akan menang mudah lawan blacklist guys ya dengan skor 31 blacklist akan turun ke lower bracket berhadapan dengan Dios full di hari minggu untuk prediksi bank di rawa ya guys ya yaitu ap brand akan berhadapan dengan siusun ap brand sepertinya akan menang mudah dengan skor tiga jendol siusun harus turun ke lower bracket gigfarm akan berhadapan dengan burmese gold dari Myanmar gigfarm sepertinya akan menang susah tapi tetap gigfarm akan meraih kemenangan dengan skor 32 burmese gold akan turun ke lower bracket sedangkan gigfarm lanjut terus di semifinal lower bracket oke di sini untuk prediksi di hari yang pertama saya yakin tidak akan meleset hampir 94% tepat sasaran alinlah Prabowo 2024 streamer berkedok politik sorry sorry bercanda bercanda untuk di lower bracket prediksi gua nanti ya guys ya blacklist akan berhadapan dengan Deus full blacklist akan meraih kemenangan dan skor 31 Deus full akan tereliminasi blacklist melaju ke babak selanjutnya di luar bracket siusun akan berhadapan dengan burmese gold di lower bracket siusun agar meraih kemenangan sepertinya agak mudah dengan skor 31 Hai siusun laju ke babak selanjutnya di luar bracket sedangkan burmese gold akan tereliminasi kita selanjutnya untuk di upper bracket ada pertandingan fireflux versus onyx ya di sini onyx sepertinya akan menang mudah onyx akan melaju ke babak final upper bracket sedangkan fireflux akan turun ke lower bracket di pertandingan selanjutnya di upper bracket apbren agar berhadapan dengan gigfarm ikram sepertinya akan mengandalkan teori pasrah karena apbren sedang ganas-ganasnya gue yakin akan menang dengan skor tiga jendol apbren melaju ke babak final upper bracket yang akan berhadapan dengan onyx sedangkan gigfarm akan turun ke lower bracket kita kanjut prediksi di lower bracket ya guys ya yaitu gigfarm akan berhadapan dengan blacklist sepertinya gigfarm memang sudah tidak bisa diperhitungkan lagi kenapa bang karena blacklist yang raja terakhir dari Filipin benar-benar akan ngamuk dan akan membantai gigfarm dengan skor tiga jendol blacklist akan terblank list akan melaju ke babak selanjutnya di lower bracket sedangkan gigfarm akan tereliminasi kita kanjut prediksi di lower bracket selanjutnya yaitu ada fireflux versus yusun fireflux kalau menurut gue akan meraih kemenangan skor tiga dua fireflux akan melaju di babak selanjutnya di lower bracket yang akan berhadapan dengan blacklist kelas disini di lower bracket blacklist akan berhadapan dengan fireflux blacklist sepertinya tidak akan mengalami kesulitan melawan fireflux gue yakin blacklist akan menang 31 blacklist akan melaju ke babak final lower bracket kita kanjut prediksi di final over bracket disini avbren akan berhadapan dengan onyx proud aprebran sepertinya lebih diunggulkan kenapa bang permainan yang konsisten dan jarang sekali melakukan kesalahan kalau gua lihat onyx di match-match di babak fase grup kemarin sering-sering melakukan kesalahan gue yakin aprebran akan meraih kemenangan dengan skor tiga dua aprebran akan melaju ke babak grand final sedangkan onyx proud akan turun ke final lower bracket yang akan berharapan dengan blacklist internasional raja terakhir dari Filipin tim kebanggaannya bang di rosa pitek the blacklist gue yakin di final lower bracket saat berhadapan dengan onyx mereka akan membalaskan dendamnya karena blacklist di pertemuan di hari yang pertama di upper bracket diturunkan ke lower bracket gue yakin ini saatnya momentum blacklist untuk mengalahkan onyx gue yakin blacklist akan meraih kemenangan dengan skor tiga dua blacklist melaju ke babak grand final yang akan berhadapan dengan avbran sedangkan onyx proud akan tereliminasi Israel grand final vh versus ph lagi ini hanya prediksi Bang Diro tapi biasanya prediksi Bang Diro itu enggak pernah meleset Bang kenapa lo dukung blacklist mulu sini dari kemarin dua dukung blacklist bukan karena apa-apa karena data statistik blacklist internasional menjadi raja terakhir dari Filipin dan itu layak dijuluki untuk blacklist karena di MSC kemarin mereka menjadi runner-up dan Hai walaupun dikalahkan sama onyx ya tapi gue yakin blacklist masih performanya stabil blacklist juga tidak pernah menjadi sang grand final di m4 walaupun waktu itu dikalahkan sama Eko kalau nggak salah dan di m3 blacklist juga menjadi sang grand finalnya bahkan menjadi sang juaranya juara m3 di bawah blacklist blacklist kombo my penuh sama wis memang tidak pernah terkalahkan di dunia last pantas saja blacklist dijuluki sebagai raja terakhir dari Filipin di Grand final blacklist akan berhadapan dengan avbran prediksi Bang Diro sapiteng kali ini blacklist yang akan keluar sebagai the champion m5 World Championship 2023 blacklist akan menjadi juaranya di m5 nanti dengan menumbangkan ap brand di Grand final dengan skor 43 karena di Grand final itu menggunakan best of seven bo7 siapa yang disini yang tidak setuju dengan prediksinya Bang Diro sapiteng kita debat di kolom komentar Oh Cang Bang lo pindah aja ke tim Filipin lo orang Indo tapi dukung tim Filipin terus gua harus dukung siapa adik-adik dukung dukung onik labang dukung gifam labang laonik juga ada player ph-nya lagi fam juga ada player pilihannya sekalian gua al-in dukung player ph-2 sebagai warga negara Indonesia yang baik kita akan dukung tim ph-nya bobang karena hampir tim-tim isprod yang ada di Indonesia semuanya sudah memiliki player-player ph-hocaklah kecuali Ipos Bang Ipos juga dulu punya siapa Bang situ si Anu hehehe agar-garik jadi itu dia prediksi dari Bang Diro jadi yang akan menjadi juaranya di m5 World Championship 2023 adalah blacklist jika prediksi gua benar gua konfirmasi gua dari masa depan tapi kalau prediksi gua salah gua konfirmasi gua dari badut Bang hahaha kalau salah gua report akun lo Bang janganlah kocak udah punya akun satu-satunya YouTube satu-satunya udah sepi mau di-report jangk Oke adik-adik itu dia segitu aja informasinya semoga bermanfaat tidak ada unsur untuk merendahkan tim lain ataupun meninggikan tim lain jika ada kesemahan nama latar belakang dan toko itu hanya satu buah piktif belakang see you next video see you and goodbye bye bye salam bertakwa